Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers Oke jadi di video kali ini teman-teman kita akan ngebahas soal file host kembali lagi teman-teman Oke teman-teman kenapa gue mau bahas ini teman-teman karena ada yang nge-dm aku yang berterus-terusan yang gak tampan tintingnya ngebahas soal GT-nya masih nge-stuck Well bagi gue ini hal yang simple dan bisa diatasin semua orang yang pastinya kalau kalian punya Genta ya itu lebih enak ya Nah disini teman-teman aku mau kasih tau kalian gimana cara nge-check file host kita teman-teman ya Jadi disini teman-teman aku pastikan dulu kalian udah pake Windows yaitu 64 bit teman-teman ya Karena kalau kalian gak pake 64 bit ya beda sistem ya Jadi kita bakal ke sistem C dulu teman-teman ya ke bagian program ke bagian Windows kalau gak salah ya Ke bagian Windows terus kalian ke sistem sistemnya itu kalau punya gua itu kalau gak salah di 32 teman-teman ya Sistem 32 terus kita pergi ke kemana ya gue lupa deh namanya Gue sendiri aja lupa guys sudah lama nggak nge-setting-setting ininya ya kita coba cek satu-satu guys Oh bukan bukan disini ya berarti kita ke kemana ya sistem lagi kali ya sistem lagi ya kita cari sistem lagi guys Jadi gua tuh lupa-lupa ingat teman-teman Sebenarnya gua lupa-lupa ingat tarak dimana yang ini gua ya Jadi kita cari dulu driver etc kalau nggak salah Nah ini dia teman-teman ya jadi kalian ke sistem 32 kalian ke driver terus ke etc Nah kalau punya gua kan 64 bit jadi kita kau sistem terus sistem Wow 64 bit terus ke driver ya driver terus ke Ya RTC nya ada nggak sih disini Hai RTC nya enggak ada guys Hai Nah jadi buat teman-teman kalau misalnya ngalamin kayak kayak kalian nge-stack update gitu ya Kalian ke driver aja nih ke driver terus kayak TC nanti ketemu kayak file host gini Ya nah file hostnya ini kalian tinggal edit aja teman-teman Tinggal di edit open with aja terus kalian tinggal open notepad Nah nanti disini notepad kalian ntar bisa dibuka terus kosongin aja atau kayak gimana ya Terserah kalian ya kosongin aja lah pokoknya ya Kalau misalnya file host kalian masih ada isinya Kayak sekian-sekian atau bla 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 Nah itu berarti eh ya itu doang sih sebenernya ya jadi aku bingung juga mau jelasinnya gimana Soalnya udah lama banget aku nggak ngalamin kayak gitu ya teman-teman ya soalnya kalau nge-stack update Aku biasanya pakai si Genta ini teman-teman nih pakai Genta ini Jadi aku pakai Genta ini ke terus edit proxy terus kita ke clear host terus udah tinggal main aja Easy kan Jadi Sesimpel itu Kak Iya sesimpel itulah kalau kalian punya Genta Tapi kalau kalian nggak punya Genta ya Berserah sendiri cari filenya si host itu Oke Nah jadi gue udah sempet backup juga waktu itu ya Sempet backup juga sampai karena kepentingan juga ya nih Sampai saya backup juga file hostnya si bang Eh bang aja apa namanya ya Punya gua sendiri tuh Jadi pas kalau dibuka tuh kosong dia teman-teman Jadi kosong nggak ada isi apa-apa Nah jadi buat teman-teman Ya mungkin videonya sampai disini aja teman-teman ya Kalau ngalamin start update masih ngalamin caitu Ya kosongin host file-nya karena kalian udah pernah main game Ini ya kemungkinan bisa jadi kalian pernah main game Grotopia offline Jadi itulah yang kalian penyebab faktor si Grotopia tersebut ngebug Ya jadi Well Untuk ngatasin solusinya ya itu ya teman-teman Kalian tinggal edit file hostnya Atau kalian modelnya juga nggak apa-apa lah ya Terserah kalian modelnya juga nggak apa-apa Itu bagus Gak ya Jadi kalau kalian Mau pakai Apa Mau pakai lagi Sorry Di edit aja teman-teman ya Di edit aja file-nya Terus kalian hapus Terus save Ya oke Jadi Ya mungkin sampai disini aja video aku Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir Nanti kita bakal lagi bahas-bahas Di video berikutnya ya Oke See you The next time Sampai jumpa ya Dadah Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya